Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gareth Southgate buka suara soal rumor ketertarikan dirinya dengan Manchester United. Manajer tim Nas Inggris itu meminta agar semua pihak menghormati juru taktik setan merah saat ini, Eric Ten Hag. Gareth Southgate menegaskan, tidak akan bicara soal melatih tim lain sampai Euro 2024 usai. Baginya, tidak sopan membahas pekerjaan yang masih dimiliki pelatih lain. Gareth Southgate sendiri telah mengenangani tim Nas Inggris sejak tahun 2016. Namun kontraknya akan habis pada Desember mendatang. Besar peluang ia akan mencabut meninggalkan jabatannya jika The Three Lions gagal menjadi juara di Euro 2024. Rasmus Hoylun paham betul dengan ketidakbahagiaan Christian Eriksen terkait waktu bermainnya. Hoylun sejatinya menginginkan Eriksen terus dimainkan. Penyerang Manchester United, Rasmus Hoylun memahami situasi yang dirasakan kompatriotnya itu. Namun bagaimanapun manajer Eric Ten Hag yang akan membuat keputusannya. Saya sendiri duduk di bangku cadangan di laga melawan FC Copenhagen. Jadi saya tahu artinya, ungkap Hoylun. Namun dia menegakkan kepalanya dan dia itu seorang pemain berkelas. Tidak ada keraguan soal itu. Hal yang bagus karena dia mendapatkan menit bermain saat kami melawan Liverpool. Kurasa dia tampil sangat baik ketika dia masuk ke lapangan. Dia itu seorang pemain yang bagus. Jika Anda akan ingin sekali melihat dia beraksi di lapangan. Akan tetapi, kami toh punya banyak pemain bagus. Jadi pelatih yang memutuskan apakah dia bermain atau tidak. Hoylun menambahkan. Rumor Manchester United yang mengincar Michael Olyse bukan sebatas gosip belaka. Kini tim berjuluk Setan Merah melakukan pergerakan senyap untuk amankan pemain asal Perancis itu. Menurut sumber dari Tim Talk, pihak Manchester United intense melakukan komunikasi dengan agen dari Michael Olyse. Komunikasi itu dikabarkan berjalan sangat positif. Dan Michael Olyse tertarik untuk pindah ke MU pada musim panas nanti. Dalam kontrak yang kini telah ditanda tangani, ada klausul pelepasan sebesar 60 juta pound sterling yang akan berlaku pada musim panas nanti. Manchester United menulai menyiapkan diri menghadapi musim 2024-2025. Di bawah kendali investor baru Sir Jim Ratliff, MU akan mendatangkan pemain yang tepat dengan harga sesuai. Mereka tidak mau lagi membeli pemain kemahalan seperti beberapa tahun terakhir. Karena tidak akan membeli pemain mahal, MU kemungkinan akan kental aroma Wolverhampton Wanderers musim depan. Ada dua pemain andalan Wolverhampton yang dibidik oleh Setan Merah. Yang pertama ada winger Pedro Neto. Pemain asal Portugal itu disiapkan menjadi pengganti Antoni. MU berencana menjual winger asal Brazil itu karena minim kontribusi sejak direkrut dari Ajax Amsterdam. MU juga diklaim The Mirror. Naksir pada gelandang bertahan Wolverhampton Wanderers, Joao Gomez. Pemain berusia 23 tahun itu dinilai cocok untuk menjadi pengganti gelandang bertahan Casemiro. Harga Gomez masih belum terlalu mahal. Nilai pasar Gomez diperkirakan 40 juta pangstirling. MU bisa berhemat bila bisa mengganti Casemiro dengan Gomez. Manchester United digabarkan sudah beberapa kali mengamati langsung Asi Gomez bersama Wolverhampton. Persaingan mendapatkan Gomez tidak terlalu berat. Persaing MU cuma Tottenham dan Newcastle United. Arsenal dan Manchester United dikabarkan sama-sama tertarik untuk memboyong serai ke Real Madrid Rodrigo pada jendela transfer musim panas ini. Laporan Defensa Central mengklaim bahwa Real Madrid menghargai Rodrigo dengan harga 120 juta euro atau 102,8 juta pangstirling. Yang pada akhirnya dapat membuat dia enggan pindah ke Liga Inggris. Rodrigo mampu beroperasi di sejumlah posisi di sepertiga akhir lapangan. Namun musim ini ia lebih banyak bermain sebagai striker bersama Vinicius Junior dan Jude Bellingham tampil sebagai pemain nomor 10. Tapi Rodrigo pernah mengaku tidak suka bermain di tengah. Liga Inggris Chelsea dikabarkan mengungguli Manchester United dan Arsenal dalam perburuan Georgi Sudakop dari Shakhtar Donetsk. Kehebatan, Georgi Sudakop sudah membuatnya terpanggil membela timnas Ukraina. Sejauh ini ia telah mencatatkan 13 penampilan. Penampilan Sudakop itu ternyata langsung menarik minat klub-klub top Eropa di antaranya klub-klub Liga Inggris. Kabarnya, ia diincar Manchester United, demikian juga Chelsea dan Arsenal. Sekarang ada perkembangan terkait perburuan Georgi Sudakop. Chelsea dilaporkan mengungguli Arsenal dan MU. Rumor ini dikabarkan oleh Tim Tok. Laporan itu menyebut bahwa pihak Chelsea sudah menghubungi Shakhtar Donetsk. Laporan itu juga menyebut bahwa Arsenal sebelumnya sempat memimpin di depan dalam perburuan Sudakop. Namun mereka kini sudah disalib oleh Chelsea. Laporan itu juga menyebut Shakhtar Donetsk siap melepas Sudakop. Syaratnya, sang pemain harus ditebus dengan harga minimal 100 juta euro. Gelandang Manchester United, Kobe Maino dikabarkan tengah dalam pembicaraan lanjutan dengan pihak klub terkait kontrak baru di Old Trafford. Kobe Maino melewatkan awal musim 2023-2024 karena cedera pergelangan kaki yang didapatnya selama persiapan tim untuk musim ini. Maino telah menjadi pemain penting bagi MU sejak pertengahan Desember, di mana ia tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan terakhir mereka di Premier League. Dilansir dari Football Insider, pembicaraan lanjutan saat ini sedang berlangsung. Dengan semua pihak yakin bahwa kesepakatan akan tercapai terkait kontrak baru di Old Trafford. Laporan tersebut mengulai bahwa ini akan menjadi kesepakatan baru bernilai besar untuk Kobe Maino, di mana sang remaja akan mendapatkan kenaikan gaji mingguan untuk mencerminkan pentingnya dirinya bagi tim. Maino menjadi bintang bagi MU dalam kemenangan 4-3 atas Liverpool di Viala FA akhir pekan lalu, dan diakini bahwa penampilannya dalam pertandingan tersebut membuat manajer Inggris Gareth Southgate memberinya panggilan ke tim senior. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, mengkonfirmasi bahwa ia berniat untuk menandatangani kontrak baru di mana kesepakatan saat ini akan berakhir pada Juni 2026. Bruno Fernandes mendapatkan kepercayaan sebagai kapten MU pada musim panas berkat penampilannya yang fantastis dan penuh komitmen di Old Trafford sejak bergabung pada tahun 2019. Setelah menandatangani kontrak baru pada tahun 2022, Fernandes sekarang hanya memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini. yang menimbulkan diskusi tentang apakah bintang Portugal itu akan memperpanjang masih tinggalnya di Old Trafford atau tidak, berbicara dalam sebuah konferensi fair saat menjalani tugas internasional. Fernandes ingin menegaskan kembali keinginannya untuk bertahan di MU, terutama setelah berbicara dengan pemilik baru Ineos tentang perencana mereka. Manchester United dikabarkan menjadi klub terbaru yang tertarik untuk mendatangkan Kiernan Deusbury Hall dari Leicester City pada musim panas tahun ini. Leicester City menolak tawaran 20 juta euro dari Brighton pada bulan Januari, sebuah tawaran yang jauh di bawah harga yang dibintang klub sebesar 45 juta euro. Pada saat itu, Leicester idealnya ingin mempertahankan Kiernan Deusbury Hall, yang telah mencetak 10 gol dan 12 asis di Championship musim ini. Namun mereka mungkin terpaksa menjualnya meskipun ia masih memiliki kontrak hingga 2027. Ketertarikan Brighton tetap ada, namun mereka akan siap untuk menaikkan tawaran mereka pada bulan Januari. Namun dilansir dari 9-team-in, Deusbury Hall juga memiliki peminat baru yakni Manchester United, dan sebuah pendekatan awal telah dilakukan kepada sang pemain. Raklip telah menunjukkan dalam pertemuan internal kepada tim perekrutan United, bahwa pemain seperti Deusbury Hall dapat menawarkan nilai dan fleksibilitas. Potensi kepergiannya dari Leicester tidak hanya disebabkan oleh ambisi Deusbury Hall, namun juga karena klub telah didakwa oleh Premier League atas dugaan pelanggaran profit dan substaniability rules. Sebuah situasi yang dapat memaksa penjualan, terlepas dari apakah mereka berhasil promosi atau tidak. Bruno Fernandes tidak sungkan menyebut Guardiola adalah pelatih terbaik dunia dan City adalah tim yang semua ingin berkiblat kepada mereka. Kapten MU Bruno Fernandes membuat klaim sensasional yang beresiko memicu amarah fansetan merah tentang Pep Guardiola, manajer dari klub rival abadi. Jelang laga derwi Manchester kontra City gelandang berbakat Portugal itu memuji setinggi langit juru taktik Spanyol itu. Bahkan bagi Fernandes, Guardiola adalah sosok yang telah merevolusi gaya bermain sepak bola ke level yang tak pernah ada sebelumnya. Fernandes lebih lanjut tidak malu-malu mengakui semua tim kini ingin meniru gaya bermain Manchester City mengingat kesuksesan yang mereka dapatkan selama berada di bawah pemandu Guardiola. Manchester United dilaporkan telah memutuskan bahwa mereka tidak akan meminjamkan penyerang Inggris mereka terhadap Mason Greenwood untuk musim depan. Ia berpotensi besar kembali menjadi bagian dari era baru tim Setan Merah di bawah kendali siri Jim Radcliffe. Laporan dari The Sun, MU tidak tertarik dengan kesepakatan peminjaman lagi untuk produk akademi mereka. Sang pemain hanya memiliki kontrak di Old Trafford hingga akhir musim 2024-2025. Laporan tersebut mengklaim bahwa Red Devils akan menjual Greenwood atau membawanya kembali ke tim utama mereka. Rakli pemegang saham minoritas baru klub akhir-akhir ini menyatakan bahwa pintu masih terbuka bagi penyerang itu untuk membangun kembali karirnya di Old Trafford. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!